Saat Reskrim Polres Bengkalis berhasil meringkus tiga tersangka pencurian pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan di Kecamatan Mandau, Bengkalis. Tiga tersangka diduga sebagai pelak pencurian dan penada hasil barang curian. Saat Reskrim Polres Bengkalis berhasil mengungkap kasus pencurian pipa milik PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR yang beroperasi di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Saat Reskrim Polres Bengkalis AKP Meki Wahyudi mengatakan pengungkapan kasus pencurian ini merupakan hasil kerjasama Polsek Mandau bersama Saat Reskrim Polres Bengkalis yang berhasil meringkus tiga tersangka yang diduga sebagai pelaku pencurian dan juga penada hasil barang curian. Ketiga tersangka diamankan di tiga lokasi berbeda dengan barang bukti potongan pipa besi serta berbagai alat bukti lain. Karena adanya pengaduan dari pihak PHR bahwasannya marah terjadi pencurian-pencurian barang-barang milik PT PHR seperti besi, kabel, dan alat-alat lainnya sehingga mengganggu proses produksi. Kemudian tim komusional dipimpin oleh Kanit Reskrim dan Panit Reskrim mendapatkan informasi bahwasannya ada seseorang yang berprofesi sebagai penada barang-barang tersebut. Itu kebetulan berada di Desa Semangar, Kejabatan Batin Sohapan. Nah atas informasi tersebut, tim bersama tim Nawakara juga mendalami. Sehingga pada tanggal 8 Mei sekitar pukul 19 WIB, itu dilakukan penangkapan terhadap tersangka pertama yang berinisial SE. Serta kawan-kawannya yang berinisial EN dan ES. Nah kemudian yang diamankan di sana adalah pipa 4 ichi 1 batang panjang 3 meter. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapatkanlah barang-barang yang 2 truk. Itu ada besi, ada kabel itu kayak apa namanya itu Pak? Sling. Sling, besi apa? Kabel sling. Beserta 2 alat transportasi yang digunakan oleh pelaku ini. Saat ini ketiga tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Bengkalis, Dede Moko, Hardy, Cerea TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!